Dan ketika ajab ini turun, mohon maaf Pak, bukan menimpa orang doli, Pak, tapi semuanya. So, kumah lawan anak bapak ke sekolah, dirubahkan lagi, Pak. Bisnis yang bapak jalankan, kumah lawan terhambat. Mohon maaf, Bu, Tasik Indonesia, itu pernah, Pak, diajab LGBT. Mohon maaf, iya, Pak, akhirnya tambah seru, iya. Data terakhir, Pak, kasus HIP Tasik, itu yang saya baca dan saya ambil langsung dari dokter. Ini kebetulan istri saya dokter. Itu istri saya ikutan seminar, Pak. Maka kota Tasik itu di bulan November datanya 100 yang HIP. 100, Pak, itu orang yang daftar, Pak, yang damang. Data nuril, itu, belum yang. 100, dan terakhir kemarin, Pak, hari Sabtu, terus saya ngobrol di Cicuruk, tadi belakang ini saya ngaji. Saya bilang, ibu itu cita istri, abis nggak WA? Cina A, abisnya sedih. Kenapa, Neng, sedih? Saya itu punya pasien. Kaseb, bersih, ngorakeneh. Itu apa? Bersih, kaseb, ngorakeneh. Mencirikan orang-orang yang bermasalah, Pak. Terus, di cek, Pak, di obatan, di peniksa, ternyata positif HIP. Istri, abis cuma naruh setilu pertanyaan, Pak. Aak, dah biasanya orang yang seperti ini, Mah. Tiga, satu, kalau dia mabuk-mabukkan narkoba, pakai suntikan. Yang kedua, apabila dia bergontak-ganti pasangan. Atau yang ketiganya, penyuka sesama jenis. dan ini orang berkata Pak jujur dokter abiman nomor Tilo Sena namun nomor Tilo tadi itu Pak penyuka sesama jenis orang tua nate Pak san awan orang macan nampi dokter atun aja di kia budakabi aku mahada ya itu ada istri abimata terangin ujung-ujung datang yang diobatan menjadi teliti terus bilang pek ya apa keluhannya sekarang A itu dia itu menjauh mencret dan nyeri anus atau gawe atau dah tuh Hai toh Pak dan kamar alhamdulillahnya tim tim anu pendukung pantat apa main bola bubuknya kembali 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 tinggal hijidainya hijidai Pak kan telur negara kamar di dunia yang mendukung kampanye sebutkan olah Hai tidak bolehnya inisial aja ya Jerman ya kemudian Inggris dan Denmark dua sudah pulang Pak tinggal satu lagi Inggris nah anu kena didukung ke Bapak Ibu mah Marokko kenapa Marokko karena Marokko mah itu sebagian dari Indonesia Pak dari Sabang sampai Marokko tuh ya kenapa kita harus mendukung Marokko karena Marokko bagian dari Indonesia karena provinsi tertimur bagian timur Indonesia yaitu dari Sabang sampai Marokko dukung siapa menangguhnya ceritanya yang ingin ya itu berarti bener sok doakan gua Pak sampai ke final karena itu bagian dari Indonesia dari Sabang sampai Marokko ya sip Ibu nah Bapak Ibu yang ada ke awalnya Pak ternyata iya yang LGBT bukan internasional aja Pak dan Indonesia pun pernah diajak oleh Allah LGBT Pak tahun 1950 bertepatan dengan tanggal 16 April dimana Pak di Banjar negara Wonosowo desa lagetang nah ketika saya baca-baca Pak dan saya sampai survei kesana dulu ke yang itu ada pas satu tubuh ada satu tubuhnya Pak dan ini Pak daerah itu tes subur luar biasa pertaniannya maju makmur China terpenasurut Pak ternyata diteliti orang-orangnya bapak na menggauli budak na kemudian istri resep ke istri pamegat resep pamegat dan ayah lengger Pak nyanyi-nyanyian dan anu LGBT itu sudah terbiasa nah malam ahad itu Pak pesta besar-besaran sek Pak maka kalau turunkan hujan badan dan terdengar dan tumbuhan letusan Pak berbisa ada gitu maka orang-orang sekitar menganggap Oh iya mah banpuso meletus tapi tidak ada satupun yang berani keluar karena hujan gede subuh-subuh mereka keluar pas mereka keluar ternyata Pak banpuso tidak ada tapi gunung pengamun-ngamun congcotna pindah Pak kandekar desa luhurna tumpeng atau tumpeng luhurna congcotna segitiganya itu kalau dipindahkan ke satu desa pengapung Pak tengah puting pengpuk satu desa hilang itu yang meninggal dunia diperkirakan 300-400 orang ini tetap pernah kejadian Pak Indonesia tapi kenapa kita tidak pernah bercermin Pak iya teh bahwa iya teh penyebab penyebab kerusakan penyebab bencana tetap salah satu ne dan mohon maaf Tasik Malaya itu data-data LGBT nya mohon maaf itu lumayan gede Pak kedua tertinggi sejauh barat dan Tasik Malaya itu mempunyai gunung yang masih aktif gunung galunggung bagaimana kalau ini meletus Bapak yang kelahiran mohon maaf kelahirannya tahun tujuh puluhan tahun enam puluhan merasakan kedasatannya gunung-gunung galunggung meletus iya kan lapan kalau saya makan baru lahir Pak jadi tengah-tengah menaruh seluruh kesepuh saking paniknya maka ada orang-orang Anu Anu berlarian sampai saking paniknya Anjena mangkuk orang mangkuk orok doma ya kan mangkuk orok doma pas kabur pas dia sadar di pangku anak doma dan anak sorangan panik Pak maka ada yang orang yang mengatakan sampai debunya pun sampai ke Australia sok pas saya nanya kalau ini sudah terjadi Anu benang mana atau orang Hai semua nurugi nama orang orang kerusaha kehambat jalannya ketutup kulahar terus anak-anak di sekolah diliburkan kumar diliburkan dua tahun Hai tuh Pak nih ayatnya Pak Hai ini ayatnya Quran surat al-anfal ayatnya ke-25 dan perihallah dirimu dari ajab yang ketika sudah turun tidak hanya menimpa kepada orang dolim yang melakukannya tapi urangi kabagian Pak ini ayatnya jadi Allah terpilih-pilih Pak suka kalau tadi pilihan Oh senaya dolim lima beriman tidak jebren weh Bu ada orang Cianjur teh nah KB bermasalah tidak ada orang solehnya ada orang yang merupakan ketika Allah sudah turunkan bencana namanya tuh orangnya mohon maaf Bapak Ibu karena Aina hesek emang kemudian rumahnya pun hancur ibadah meren Aina keradaka ganggu kan gitu Hai Bapak Ibu lihat Aina rumah nah hancur eksolat hesek dan Bu Aina penyakit yang datang nama Aina nyari beteng Pak kenapa kan ku Ibu Bapak ada dikiriman mi mi wae bantuan yang dikirimkan kan Midus Pak mi mi terus nyari beteng atau Pak terus yang dibutuhkan sekarang itu kan tempat tidur kasur terus yang kebanyakan yang kemudian dikirim Pak kesana itu adalah baju daster jadi laki-laki pakai darah terkapnya pada deh jadi kirim yang bapak-bapak bapak ya bapak bantuan bapak kintu naontan nanti bapak-bapak na kebanyakan yang dikintu dari baju ibu-ibu di sepamagetnya temukan baju sehari-abi teka bagian ayo ibu-ibu nomornya teh Aina bapak-bapak itu pakai darah serba tabu jadi yang dibutuhkan tuh MCK sekarang temuk tempat BAB tempat ibad itu yang butuhkannya yang ini parah yang tepat sasaran terus Pak masukkan ini kan tidak semua orang aksesnya bisa masuk karena lumpur luar biasa hujan luar biasa bc-kondong kayak trail Pak mobil motor trail mobilnya gini upload-uprode karena itu tuh kalunya stres Pak nubu nangnya sahak nubu nangnya semuanya bermasalahnya segelintir orang Pak tapi kalau sudah aja punya turun udah beres makanya tugas kita kalau ada bencana itu introspeksi dan orang-orang tetep wapak introspeksi iya mah sunatuloh iya mah reaksi alami aloh pan tadi udah dijelaskan segala musibah yang datang akibat perbuatan kamu sendiri diuruh macena iya mah reaksi alam pergeser banyak pergeseran terenorin lebih kain apa Hai enggak wede wede tapi orang kumah apa kemarin kata sikmalaya rada oya testisinin kenehwae Pak kurang atau subuh te kosong kenehwae Apakah aku Allah mau digoyang karena subuh-subuh Hai Pernyata Bapak nanti baca di surat al-arab nanti suatu saat ada ketika ajab ini turun ketika waktunya pagi-pagi eh pagi-pagi kan muda kerulin kurang kenikmatan kerja di Oyagen bubuk patah Hai jangan beranggapan tenang Ustadz imam bangunannya bangunan anu tahan gempa cek saha Pak koalode Oyagen sarebu sekal liter mah bubuk Pak Hai ayin apa-apa beranggapannya 6,8 6,4 7,3 mingkeng apa kiamat ida zul zilatil ardu zilzala maka ketika bumi kalau goncangkan segoncang-goncangnya Oyag patah kumaha mana yang berkuasa saya tuh ya Bapak ibu paham Halo aman-aman aman-aman ya iya sekarang ya Pak kamarnya menuju kajian di Masjid Anggisah waktu hari Sabtu ageng Pak Sabtunya riang-riang ibu-ibu sampai ketakut Ustaz kumaya pengawasan bubarkan Allah Allah santai weh lah senap-senap jadi tungguan Allah riang-riang kayaknya ahad nate subuh dua kali tipenya subuh dan jam sepuluh lah kalau salah subuh ayat dewi jam sepuluh teh Oyag di wae ternyata kan lipek dicek titik gempahnya dekat dengan kita Pak Hai hai goberas-gobras kadia radius berapa Pak Nudi Garut wae kerasa kadia atau kamu goberas kadia Hai bisa saja cucur bisa-bisa mangkuk bumi bisa di Oyaganku Allah rekomaha tuh ya Hai dan Pak mohon maaf nih ada seorang peneliti Pak datang ke Tasik dia merasa heran ke Tasik Malaya itu kota santri kota yang identik dengan religius tapi mohon Pak kriminalnya tinggi Hai teman saya Pak kemarin mau ngejemput pasien ke jalan goberas dibacok Pak Hai set tadi malam ketemu orangnya Aningali mana tapaknya eh bekas jahitan Hai Atau saya mah kabur weh Ustadz kalau mulai apal jalan mana saya pasti kabur lawan jalan-jalan mau maka saya lawan Tepak usianya 18 tahun pelaku nanti dibacok teman Abi Pak dia mau ngambil pasien mau ngejemput pasien dibacok ditakol Pak tah belah inak Hai kasih malaya Pak Hai geng motor senang itu cek alur-sor aja nama tuh terus mulai paparasiin di nana-nana tuh kan ya sampai aneh Pak peneliti kota religius tapi kriminal tinggi terus duka dua anak Pak tasiknya ternyata LGBT tadi ceng tinggi pisan tinggi LGBT tasiknya Pak yang ketiganya aku mah abu orang tasiknya ceng cek salusi peneliti jalan minatnya Pak diteliti hese diatur orang nanti saya bisa rawi patah peneliti namanya ngobrol jadipat senang aneh itu hese diaturnya hese diatur orang tasik mah Atau sakit bapak sokelasaknya ya Allah benernya menih seseteng tuh dan itu kota bu kumahalaun ide oyagen tasik pindah geraka mangkubumi aman ngomong-ngomong tasik Pak ya Nah tuh Pak apa tujuannya tujuan Allah menimpakan bencana itu tidak lain adalah supaya mereka kembali ke Allah Pak wakoto nahum filardi umama dan kami beri dipecahkan atau bagi manusia di muka bumi ini menjadi beberapa golongan tuh minhum minhumu solihuna wa minhum dunadarik dan ada di antara mereka orang-orang soleh dan ada pula yang tidak demikian alias tidak soleh wabalaunahum bilhasanati dan kami ada yang turunkan kepada mereka itu kebaikan berupa nikmat wasayi ati dan keburukan berupa bencana apa tujuannya la'alahum ya reji'un mudah-mudahan mereka kembali kepada kebenaran termasuk yang bawahnya Pak lihat Quran Quran surat al-arab 94 Hai kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada satu negeri pasti etap penduduk negeri itu mendustakan ditinggalkan kedatangan nabi tersebut maka kami timpa kepada mereka itu penderitaan dan kesempitan apa tujuannya supaya mereka tunduk dan merendah diri Pak ulasok sombong ulasok balaga segitu ganti Pak sekarang mah ganti karena nabinya sudah tidak ada ganti kurang dengan ulama dengan ustad atau membalik dan apabila datang ustad kepada mereka maka etat cariausan ustadnya diabaikan didustake nah kita tuh ditinggalkan ustad-ustad teh Bapak mohon maafnya September kemari Pak Tasya Bandung itu mengayakan mengadakan konserben edan-edanan Pak dua hari kemarinnya eh kan bila ini Pak Mayarna mahal dua hari Pak berturut-turut dan ketika malam kalau saat malam saatnya itu Pak konsernal hujan padang merijas hujan Pak karena saya pantau Pak ada orang yang mau ngasih tiket ke saya bisa menonton dan saya yakin Pak lamun pengajian hujan mau datang Pak Sok malah orang mengesu udon atau Pak jika Ustaz lagi mau datang tuh Pak ngomong lagi jika Ustaz lagi mau datang Ustaz lagi mau nungguan Pak tapi kan waktu itu mau berangkat boleh dibuktikan Pak Tuhnya ini supaya merendah supaya tunuk wih deh kalau anjir teja rauh tehing segitu Pak terus Pak solusi nak ini dah kumah deh Pak karena sudah terjadi ya ini solusi yang ditawarkan oleh Quran yang pertama adalah yakini setiap yang turun itu adalah kehendak Allah tapi kita yang menjadi pengundangnya Pak udah beres orang yang berorang yang dorahaka orang yang soleh yakini nge skuduku turun tapi mudah-mudahan orang yang soleh menjadi ampunan dosa tapi orang yang belok itu orang yang belok mudah-mudahan jadi peringatan supaya mereka kembali lagi yang keduanya Pak tuh ini ada tuh dalilnya sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang telah tertulis apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal terus ini tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kami ini melainkan itu sudah tertulis dalam kitab lauh mahpur sebelum kami menciptakan kalian dan itu amat mudah bagi Allah ya ini Pak yang paling penting taubat itu wama asobakum mim musibating pabima kasabat aidikum waya fuang kasir segala sesuatu musibah yang menimpa kamu itu berasal dari perilaku kamu sendiri dan Allah mengampuni banyak-banyak kesalahanmu enggal enggal wah grawih ke Allah meh ku Allah diampuni dosa-dosa na meh Allah angkat deh iye musibah teh digentos ku nikmat nah Pak sarat taubat naon mengakui lah lihat Pak Adam Nabi Adam ketika dia melanggar jujur Pak Nabi Adam mah kalau Abi ngelanggar Nabi Adam matau banget Pak kan ketika kata Allah Adam silahkan nikmati pasiritas surga tapi jangan kau dekati pohon yang ini Adam yang melanggar dia tahu dia salah maka dia berdoakan robana dolamna angfusana wa ilam tagfilana watarhamna lanakunana minal khosrin ya Allah sesungguhnya aku ini telah mendolim diri aku sendiri ya Allah apabila engkau tidak mengampuni kami tidak menyayangi kami maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah ampuni ditampi Pak apa buktinya ditampi nak Quran surat 2 ayatnya 37 Fatalako Adamu mirrobi tuh maka Allah menerima eh maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya dan Allah menerima taubatnya tuh Pak tapi iblis mapakah pungkur ketika salah dia mau taubat hey iblis apa yang menghalangi kamu ketika aku perintahkan untuk sujud kepada Adam maka dia menjawab ya Allah anak aku lebih baik darinya aku tercipta dari api sementara Adam dari tanah kata Allah keluar kamu dari surga tidak sepantasnya engkau menyembungkan diri di surga lihat Pak jawabannya iblis ya Allah tangguhkanlah umur aku lain taubat Pak tau orang gitu ku Allah ditimpa bencana tetobatkan ya timpa bencana ditetobat pilih aku yang dibebaskan makanya ku Allah kata hiji Pak nuka 2 bapak pernah denger gak Nabi Yunus Nabi Yunus pernah denger Pak Nabi Yunus kemaha dolim tidak dolim apa nakurana ke dolim dia sendiri yang ngomong la ilaha ila angta subhanaka inikung tu minat dolimin tidak ada yang patut disembah kesuling kau ya Allah subhanaka maha susing kau ya Allah inikung tu minat dolimin aku termasuk orang-orang yang dolim dia berdakwah Pak kemudian si umat nateh tenurut nah ketika tenurut kata Yunus kalau kalian menyembah weberhala diajab dakwa Allah kalau ngalah lewe umat nateh Pak kata Nabi Yunus setelah gaslah tinggalkan mau ngapain benerin iya pasti diajab ya ditinggalkan Pak ternyata umat tobat nah ketika dia masuk ke kapal dan Yunus beranggapan dia tidak akan disyempitkan oleh Allah padahal yang menyempitkannya ketika iya kapal di tengah perjalanan oh ya Pak gelombangnya tinggi maka kata nakoda mohon maaf iya kapal kelebihan muatan harus sebagian harus dibuang maka terjadilah pengundian anu dari unik Nabi Yunus kata nakoda jangan ini seorang Nabi bahaya undi deh udah beberapa kali diundi akhirnya tetap Nabi Yunus maka kata nakoda mohon maaf Nabi Yunus iya diundi sebarang kali dialungkan maka Allah datangkan hei lauk besar datang capluk tapi ingat jangan kau sakiti Yunus tapi makan telan bulat-bulat Pak lihat Pak kata Allah seandainya Yunus tidak termasuk orang-orang yang kembali berdikir kepada Allah maka kata Allah ini ikan akan menelannya sampai hari berbangkit ini oleh Allah ada diabadikan di Quran 37 ayatnya 139 sampai 148 seandainya Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak berdikir kepada Allah nisai ikan itu akan menelannya sampai hari berbangkit nah Nabi Yunus mendengar ada suara-suara dari laut orang makhluk-makhluk yang berdikir kemudian kata Allah semua yang ada di alam dunia ini berdikir bertasbih kalau Nabi Yunus keikutan maka malikat mendengar rintihannya ya Allah aku mendengar rintihan seseorang lagi berdikir kata Allah iya itu hambaku yang dolim kepada aku Yunus ya Allah aku yang mencatatnya orang baik kok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih